Menjaga jatuhnya korban jiwa saat terjadinya bencana, ratusan pelajar tingkat Sanawiyah dan Aliyah mengikuti simulasi pengurangan resiko bencana gempa bumi dan tsunami di sektor pendidikan Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di daya terpadu Insafuddin Senin pagi tadi. Setelah gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Aceh langsung mengeluarkan informasi bahwa pusat gempa berada di Banda Aceh. Dan guncangan gempa tersebut diprediksi akan terjadinya gelombang tsunami. Saat gempa bumi terjadi, ratusan santri sedang melakukan proses belajar-mengajar. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi sirine, lalu para siswa diarahkan guru untuk bersembunyi di bawah meja. Setelah guncangan gempa sekitar 1 menit, kemudian para siswa tersebut berhampuran keluar ruangan menuju titik kumpul yang berada di halaman daya terpadu Insafuddin. Menurut santri daya Insafuddin, Dengan adanya simulasi tersebut dinilai dapat membantu dirinya untuk tanggap jika seandainya bencana alam itu benar terjadi. Simulasi yang digagas oleh forum pengurangan resiko bencana bekerja sama dengan sejumlah lembaga tersebut sebagai upaya pengurangan resiko bencana. Salah satu dengan mengedukasi peserta didik, supaya mereka sedini mungkin memahami bahwa mereka berada dan tinggal di daerah rawan bencana.